Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas hadir lagi Kali ini, Kak Sari masih melanjutkan Membahas buku Matematika Kelas 7, semester 1 Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 63 ya, Dek, disimak ya Oke, sebelum mulai, ada baiknya Kita baca bas malah dulu yuk Bismillahirrahmanirrahim Nomor 4, tentukan hasil Dari A, 3 per 8 Dikurangi 1 per 4 Kalau mengerjakan soal pengurangan pecahan Seperti ini, kita cari dahulu KPK dari penyebutnya Disini ada 8 dan 4 KPK dari 8 dan 4 adalah 8 Sudah bisa kan ya Cara menentukan KPK? Bisa Ini di SD sudah sering dilatih ya Tapi kalau misalnya ada yang belum bisa Boleh latihan lagi Nanti latihannya bisa latihan sendiri Atau latihan bareng-bareng sama Kak Sari di grup ya Sesama anak-anak kelas 7 SMP Oke, disini Kak Sari langsung aja Tunjukkan KPK dari 8 dan 4 itu adalah 8 Nah, prosesnya bagaimana? Kalian coba sendiri ya Tapi kalau ada pertanyaan Boleh tanya Kak Sari Terus 3 per 8 Dikurangi 1 per 4 Ini menjadi gini 3 per 8 Dikurangi 4 nya juga dirubah menjadi 8 Kan KPK nya 8 Kalau yang ini tetap Karena sudah 8 4 jadi 8 itu dikali 2 ya Berarti atasnya juga harus dikali 2 1 dikali 2 adalah 2 Nah, ini sudah per 8 per 8 Per 8 dikurangi per 8 Nanti hasilnya juga per 8 Tinggal yang atas aja 3 dikurangi 2 1 Gini Sekarang yang B 7 per 30 3 per 20 Dikurangi 4 1 per 4 Nah, ini Kita hitung dulu yang Penjumlahannya 7 per 30 Ditambah 3 per 20 Sama dengan Ini KPK dari 30 dan 20 itu Adalah 60 Nah, berarti kita jadikan Per 60 Per 60 Gini ya 30 jadi 60 itu dikali 2 Sehingga 7 juga dikali 2 7 dikali 2 14 Gini 20 jadi 60 itu dikali 3 Berarti atasnya ini juga harus dikali 3 3 kali 3 9 Nah, baru dijumlah ya Per 60 tambah per 60 Hasilnya per 60 juga 14 ditambah 9 23 Oke Nah, sekarang 23 per 60 nya Kita taruh di sini Akan kita kurangkan dengan 4 1 per 4 Kalau pengurangan Dan ada pecahan campuran gini Pecahan campurannya kita rubah dulu Menjadi pecahan biasa 23 per 60 nya ditulis ulang 23 per 60 Dikurangi Ini caranya gini deh 4 kali 4 16 Ditambah 1 17 17 per 4 Nah, sekarang Ada 60 dan 4 Nah, KPK nya kita tahu Yaitu jadikan aja 60 ya Jadi yang di sini tetap 23 per 60 Dikurangi Nah, ini 4 nya jadi 60 Itu dikali 15 Ya 15 dikali 4 itu 60 Sehingga 17 nya juga harus dikali 15 17 dikali 15 Dihitung biasa aja Hasilnya 255 Wah, besar Nah, sekarang Pernya udah sama deh Per 60 dikurangi Per 60 Berarti hasilnya ya Per 60 ya Tinggal yang atas 23 kurangi 255 Negatif ya Ini nanti Negatif berapa Negatif 232 Wow Nah, gini Nah, ini sebenarnya Sudah selesai Tetapi Kan yang atas itu Nilainya Negatif 232 Yang bawah Hanya 60 Jadi bisa kita jadikan Pecahan Campuran Caranya gini 232 Dibagi 60 Nanti tetap Negatif Sekarang kita hitung Yang 232 Dibagi 60 Kak Sari letakkan disini Pakai bagi kurung 232 Bagi 60 60 kali berapa Yang mendekati 232 Dikali 3 Karena kalau dikali 4 Kan 240 Sudah kelebihan Dikali 3 aja 60 dikali 3 180 Terus dikurangkan 2 kurangi 0 2 Ini gak bisa kan 3 kurangi 8 Menjadi 13 ya Kurangi 8 5 Ini tadi kan 2 Sudah dipinjamkan 1 Berarti jadi 1 1 kurangi 1 Habis Berarti sisanya 52 Nah, berarti jawabannya gini Ini 3 nya kita tulis besar Sisanya ini yang 52 Kita tulis menjadi pembilang Nah, pernya tetap 60 Gitu Kalau mau disederhanakan sekali lagi Boleh Negatif 3 Tulis lagi Ini kan 52 Sama 60 Sama-sama Bilangan Genap Berarti sama-sama Bisa dibagi 2 Dibagi 2 Bisa Coba kalau dibagi 4 Bisa gak ya Bisa dibagi 4 Jadi 52 Kita bagi 4 aja 13 Per 60 nya Juga dibagi 4 Yaitu 15 Dah Gini ya Jadinya Wow Panjang ya Karena ini tadi Soalnya yang pertama Ditambah Terus hasilnya Terus dikurang Gitu ya Jadi prosesnya Beberapa langkah Gak apa-apa Diikutin aja Sambil dipahami Ya Oke Yuk lanjut dulu Ke soal yang C Ini 7 1 per 3 Dikurangi 6 7 per 8 Nah Karena sama-sama Pecahan campuran Tetapi ini operasinya Pengurangan Untuk berhati-hati Dua-duanya Kita ubah saja Menjadi Pecahan biasa Tapi kalau nanti Seandainya ini Operasinya Penjumlahan Ini boleh gini Nanti 7 Ditambah 6 Dulu Baru 1 per 3 Ditambah 7 Per 8 Itu kalau Penjumlahan Ya Kalau pengurangan Gak bisa kayak gitu ya Bisanya kita jadikan dulu Pecahan biasa Semua Ya Yuk Nomor C Bagian C Oke Berapa 7 1 per 3 Kasih catat ulang dulu Kurangi 6 7 per 8 Siap Sama dengan Yuk Yang ini ya 7 1 per 3 Dirubah menjadi gini 3 kali 7 2 1 Ditambah 1 2 2 Nah 2 2 Pernya tetap Per 3 Kayak gini Dikurangi 8 kali 6 4 8 Ditambah 7 55 Pernya tetap 8 Oke Sekarang KPK dari 3 dan 8 Adalah 24 Gini ya Nah 3 Jadi 24 itu Dikali 8 Berarti 22 juga harus Dikali 8 Berapa dia 22 dikali 8 176 Terus 8 menjadi 24 itu Dikali 3 Makanya 55 Juga harus Dikali 3 55 Dikali 3 Hasilnya Adalah 165 Gini Kalau dihitung Sekarang Per 24 Dikurangi Per 24 Berarti hasilnya Sudah Per 24 Gitu ya Terus 176 Kurangi 165 Aja Hasilnya Adalah 11 Nah Selesai Gini Oke Simple Yang C Alhamdulillah Lanjut Ke yang D Wow Tambah Tambah Kurang Berarti ini dulu ya Yang tambah Terus ditambah Terus ditambah Ini kita jadikan 1 dulu Kita hitung Terus nanti hasilnya berapa Dikurangi yang ini Oke ya Ini Kak Sari catat dulu ya 4 per 9 Tambah 11 per 18 Tambah 5 per 27 Nah ini Oke Sudah Kak Sari catat Yang tambah-tambahnya aja Ya Terus 9 18 18 dan 27 Itu KPKnya Adalah 54 Oke 54 Nah 9 Jadi 54 Itu dikali 6 Berarti Yang atas ini Juga harus dikali 6 4 kali 6 24 Gitu 18 Jadi 54 Itu dikali 3 Berarti 11 juga dikali 3 33 27 Jadi 54 Itu dikali 2 Berarti Ini 5 juga dikali 2 10 Gini ya Per 5 4 Tambah Per 5 4 Tambah Per 5 4 Berarti Sudah hasilnya Per 5 4 Sekarang 24 Tambah 33 Tambah 10 Ini berapa 57 Tambah 10 67 Oke 67 Per 5 4 Sekarang Mau kita kurangkan Dengan yang ini 4 2 Per 3 Ini Kak Sari catat Lang 67 Per 54 Dikurangi 4 2 Per 3 Sama dengan Seperti tadi ya Ini kita rubah menjadi pecahan biasa 67 Per 5 4 Biarin dulu Yuk 3 Kali 4 12 Tambah 2 14 Per 3 Oke Nah sekarang 5 4 Sama 3 Ini bisa dirubah menjadi 54 KPKnya yaitu 54 Nah gini Kalau ini 54 Ke 54 Tetap Berarti 67 Tetap Nah 3 Jadi 54 Itu dikali 18 Berarti 14 Juga harus dikali 18 Kita kalikan disini ya 14 Kali 18 3 2 8 Tambah 3 11 1 Kali 4 4 1 Kali 1 1 Di jumlah 2 5 2 Ya bener ya 2 5 2 252 Nah Negatif ini nanti hasilnya 67 Dikurangi 252 Negatif ya Karena 67 Nya kan lebih kecil Kalau pernya sih Tetap 54 Kan ini udah sama Yuk 67 Dikurangi 252 Kita ngitungnya Gini aja 252 Dikurangi 67 Tapi nanti hasilnya negatif Gitu ya Ini 252 Dikurangi 67 Ini jadi 12 ya Dek Dikurangi 75 Ini jadi 4 Jadi 14 Dikurangi 6 8 Ini jadi 1 Nah 185 Hampir selesai Ini tinggal kita ubah menjadi pecahan campuran Ya 185 Dibagi 54 Itu 3 Gini Ya ya Terus 54 Dikali 3 Kan 162 Ya 185 Dikurangkan dengan 162 Gitu aja 3 1 13 Nah Kita cek Gini cara ngeceknya 54 dikali 3 54 dikali 3 Itu 162 162 Ditambah 13 Itu 100 Oh Bukan 13 ya Dik ya 23 Tuh Harus di cek Recek lagi ya Makanya Oke 162 Tambah 23 Pas 185 Ini dia jawabannya Yes Gimana Agak berat ya Tentang pecahan Tentang Merubah dari campuran kebiasa Dari pecahan biasa kecampuran Ya memang gini Apalagi Angka-angkanya mulai besar ya Kalau SMP Dulu di SD Barangkali angkanya agak kecil-kecil Tapi ya Gimana Harus kita lalui Ya harus dipelajari Kan materi SMP itu Memang harus dikuasai oleh Anak-anak di Indonesia ya SD dan SMP Terutamanya Itu matematika dasar banget ya Yuk Ini dia Yang 1D Sudah selesai Sekarang Kok 1D 4D Kita kan sedang nomor 4 ini ya 4D sudah selesai Sekarang kita akan berlanjut Ke soal nomor 5 Kita baca dulu nomor 5 Ibu Sindi membeli 2 ekor ayam 1 ekor beratnya 1 1 per 4 kg Dan 1 ekor lainnya Beratnya 2 4 per 5 kg Berapa kg berat kedua ekor ayam Kalau ditanya berapa kg berat keduanya Berarti di jumlah ya 1 1 per 4 ditambah 2 4 per 5 Yuk Kalau penjumlahan Walaupun ini pecahan campuran Tidak usah dirubah menjadi pecahan biasa Caranya gini Langsung yang bilangan bulat Ditambah bilangan bulat 1 ditambah 2 3 Terus ditambah yang pecahannya 1 per 4 Tambah ini 4 per 5 Gitu deh Sama dengan 3 nya tulis lagi Nah Kita hanya berpikir 4 dan 5 ini Jadikan KPK nya berapa KPK nya adalah 20 4 jadi 20 itu dikali 5 Berarti yang atas juga harus dikali 5 1 kali 5 adalah 5 5 jadi 20 itu dikali 4 Berarti yang disini atasnya juga harus dikali 4 4 dikali 4 16 Nah gini Terus di total ya Per 20 tambah per 20 Berarti hasilnya per 20 5 ditambah 16 itu 21 Nah ini kan pecahan tidak sejati Berarti masih bisa dirubah menjadi pecahan campuran Yuk 3 ditambah 21 dibagi 20 itu hasilnya 1 Sisa 1 Nah pernya gini Kita cek lagi 20 kali 1 20 tambah 1 21 tuh Benar Nah sekarang 3 nya boleh ditambah dengan 1 3 ditambah 1 adalah 4 Ini 1 per 20 nya ngikut Gini deh Selesai Jadi Ya karena ini soal cerita Kita pakai Jadi ya Jadi Berat kedua ekor ayam adalah Nih 4 1 per 20 kg Yes Lanjut ke soal nomor 6 Baca dulu Ibu Sundari Membeli 1 kg minyak goreng Di tengah jalan Minyak goreng itu tumpah Ternyata Sisa minyak goreng yang tersisa Adalah 1 per 3 kg Berapa kg minyak goreng yang tumpah Nah karena ini yang ditanya adalah Sisa Ya setelah minyak gorengnya tumpah Berarti caranya langsung aja Awalnya berapa Dikurangi dengan akhirnya Awalnya 1 kg Dikurangi dengan Akhirnya adalah 1 per 3 kg Jadi gitu Langsung ya Nomor 6 1 kg Dikurangi 1 per 3 kg Nah 1 ini bisa kita Jadikan pecahan Mengikuti disini Karena disini 3 Maka pecahannya adalah 3 per 3 3 per 3 itu Seperti 3 dibagi 3 3 bagi 3 Berapa deh? Tuh kembali ke sini Terus dikurangi 1 per 3 Gini loh Ya Hasilnya adalah Per 3 kurangi per 3 Berarti hasilnya juga Per 3 3 dikurangi 1 2 Nah Jadi jawabannya 2 per 3 Terus kita kasih Minyak goreng Minyak goreng yang tumpah Sebanyak 2 per 3 kg Gitu Ya Sip Lanjut ke soal nomor 7 Geser dulu ya Kita baca dulu Nomor 7 Setelah Pak Majid pensiun Dari pegawai negeri Ia membeli 1 hektar tanah Pada tanah itu Ia menanami berbagai jenis bunga Seluas 4 per 5 hektar Dan di tanah yang masih kosong Ia mendirikan pondok pesantren Berapakah luas tanah tempat pondokan pesantren? Gitu ya Oke Jadi ini ceritanya gini 1 hektar Terus dikurangi dengan Yang ditanami bunga Yang ditanami bunga adalah 4 per 5 hektar Cara cepatnya gitu aja Ya Itulah tempat Untuk mendirikan pondok pesantren tadi Oke Nomor 7 Berarti 1 Dikurangi 4 per 5 Gini Nah ini mirip Seperti nomor 6 Tadi ya Karena disini 1 Ngikutin ke Lihat di Angka Satunya lagi Ini kan 5 Berarti satunya itu Kita ubah menjadi 5 per 5 Gitu 5 dibagi 5 1 Kalau yang nomor 6 tadi Kalau kita perhatikan Disini kan 1 Dikuranginya 1 per 3 Kalau dia per 3 Jadinya Satunya ini berubahnya juga Per 3 3 per 3 Paham ya Mudahnya gitu aja Kalau ini kan 1 Dikurangi 4 per 5 Berarti ini Kita jadikan juga 5 per 5 Yang satunya disini Lalu Dikurangi aja Langsung 4 per 5 Nah Per 5 Dikurangi per 5 Hasilnya pasti Per 5 juga 5 dikurangi 4 adalah 1 Jadi ini jawabannya 1 per 5 hektar Kita jawab ya Luas tanah tempat Pondokan pesantren Jadi Luas tanah tempat Pondokan pesantren Ini adalah 1 per 5 hektar Gitu Sip Lanjut ke soal nomor 8 Kita baca dulu 2 karung beras Masing-masing Beratnya 20 3 per 10 Kilogram Dan 31 3 per 4 Kilogram Berapa kilogram Berat kedua Karung beras Itu seluruhnya Berarti Diapakan deh Kalau ditanya Berat seluruhnya Ditambah ya Atau Dijumlah aja Langsung aja Kalau gitu 20 20 3 per 10 Ditambah dengan 31 3 per 4 Sama dengan Ini Bilangan bulat Tambahkan dulu Bilangan bulat 20 Tambah 31 51 Ditambah Baru yang pecahan Dengan pecahan 3 per 10 Ditambah dengan Ini 3 per 4 Yes Sama dengan 51 Tulis ulang 10 Sama 4 Itu KPKnya Adalah 20 10 10 Jadi 20 Itu dikali 2 Berarti 3 Juga Harus Dikali 2 3 Dikali 2 Adalah 6 4 Jadi 20 Itu Dikali 5 Berarti 3 Juga Harus Dikali 5 15 Gini Sama dengan 51 Ditambah Per 20 Tambah Per 20 Ya Per 20 6 Tambah 15 21 Nah Sekarang 21 Per 20 Kita Rubah Menjadi Pecahan Campuran 21 Dibagi 20 Dapat 1 Sisa 1 Per 20 Cek Cek 20 Kali 1 Adalah 20 Ditambah 1 Adalah 21 Benar Nah Hasil Akhirnya Ini 51 Sama Satunya Boleh Digabung 51 Tambah 1 Adalah 52 Terus Sisa Pecahannya Ini 1 Per 20 Gini Kita Tulis Jadinya Ini Tadi Bercerita Tentang Berat Kedua Karung Beras Jadi Berat Kedua Karung Beras Tersebut Adalah 52 1 Per 20 Kilogram Nah Gini Terakhir Soal Nomor 9 Geser Kek Sari Mengerjakannya Di video Kali Ini Satu Halaman Ini Dulu Halaman 63 Nanti Halaman 64 Kek Sari Bahas Di Video Yang Lain Kalau Halaman 61 62 Sudah Pernah Kek Sari Bahas Di Video Yang Lain Dicek Sari Nomor 9 Mula 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 Ati Membeli 3 Per 4 Liter Minyak Goreng Kemudian Ia Membeli Lagi 1 2 Per 3 Liter Berapa Liter Jumlah Minyak Goreng Yang Dibeli Oleh Ati Berarti Ini Juga Dijumlah 3 Per 4 Ditambah Dengan 1 2 Per 3 Langsung Saja Tulis Dulu Nomor 9 3 Per 4 Ditambah 1 2 Per 3 Sama Dengan Ini Ada Pecahan Sampuran Tetapi Ini Operasinya Penjumlahan Jadi Satunya Ini Boleh Kita Tulis Duluan Gini 1 Ditambah Baru Yang Pecahan Dengan Pecahan 3 Per 4 Tambah 2 Per 3 Sama Dengan 1 Ditambah 4 Dan 3 KPK Adalah 12 Oke 4 Jadi 12 Itu Dikali 3 Berarti Atasnya Juga Harus Dikali 3 3 Kali 3 9 3 Jadi 12 Itu Dikali 4 Jadi Atasnya Juga Harus Dikali 4 2 Kali 4 8 Ini Sama Dengan 1 Ditambah Per 12 Tambah Per 12 Ya Udah Berarti Per 12 Juga 9 Tambah 8 17 Oke Sama Dengan 1 Ditambah Ini deh 17 Dibagi 12 Itu Dapatnya 1 Sisa 5 Per 12 Hasil Akhirnya Sama Dengan 1 Tambah 1 Adalah 2 Terus 5 Per 12 Ngikut Nah Gini Satuannya Apa Disini Tadi Minyak gorengnya Satuannya Liter Berarti Ini Juga Liter Kita Tulis Jadinya Disini Oke Jadi Ini Tadi Jumlah Minyak goreng Yang dibeli Ati Adalah Ini 2 5 Per 12 Liter Alhamdulillah Kasari Hemat kertas Banget Katanya Global Warming Pemanasan Global Jadi Seada Adanya Kertas Dipakai Yang penting Masih bisa Terbacakan Kalau ada Pertanyaan Tentang tulisannya Kasari Misalnya Ada yang Belum Terbaca Atau Ada pertanyaan Dari mana Kak Dapatnya Ini Dapatnya Ini Boleh Boleh Langsung Di kolom Komentar Boleh Atau Kalau Yang Mau Belajar Bareng Dengan Kak Sari Dan Sesama Teman-teman Kelas 7 Seluruh Indonesia Boleh Gabung Di Grup Cara Daftarnya Gini Ketik Nama Underscore 7 Kirim Ke 081 456 10 9870 Ini Berbayar Mulai Dari 10.000 Per Bulan Satu Bulan Kalau Bayar 10.000 Per Bulan Nanti Kalian Sudah Bisa Bertanya Satu Soal Tiap Hari Kerja Pokoknya Tidak Tanggal Merah Dan Tidak Hari Minggu Tetap Boleh Bertanya Satu Soal Itu Hak Kalian Tapi Kalau Bayarnya Lebih Banyak Misalnya 20.000 Per Bulan Satu Bulan 20.000 Kan Murah Ya Ini Hak Bertanyanya Juga Bertambah Menjadi Dua Soal Setiap Harinya Jadi Kalau Ada Soal Kalian Susah Boleh Nanti Kita Diskusikan Di Grup Kalau Ingin Tanya Tanya Dulu Boleh Yang Tanya Tanya Boleh Kalian Sendiri Atau Diwakilkan Oleh Orang Tua Juga Gak Apa Caranya Ketik Nama Underscore 7081456 19870 Ini Nomor BA Kak Sari Oke Kak Sari Tunggu Ya Mudah Mudahan Dengan Bergabung Kalian Di Grup Nanti Tambah Pinter Tambah Paham Matematika Dasar Matematika SMP Penting Nanti Di SMA Tidak Kesulitan Di Bangku Kuliah Juga Lancar Mudah Mudahan Amin Oke Kak Sari Sudah Dulu Kalau Kamu Suka Sama Videonya Boleh Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh